Jumlah FPB dan KPK 25 dan 30 adalah Tadi yang diminta jumlahnya ya Bukan nilai FPB dan KPKnya sendiri Nanti setelah ketemu FPB dan KPK baru dijumlahkan Ini maksudnya soal ya Nah bagaimana mencari FPB dan KPKnya dulu ya Kita buat faktorisasi dari angka 25 dan 30 Nah kita buat faktorisasi dari angka 25 dan 30 Dengan cara menggunakan pohon faktor 25 dibagi dengan 5 hasilnya 5 Sehingga kita peroleh 25 itu adalah faktorisasi dari 5 kuadrat Kemudian 30 saya bagi dengan 25 Ketemu 15 Kemudian 15 saya bagi dengan 3 Ketemulah 5 Sehingga kita peroleh Faktorisasi dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5 Oke berikutnya kita akan hitung KPK dan FPBnya masing-masing ya KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil Triknya adalah ambil angka berpangkat besar dan boleh beda Kita perhatikan angkanya tadi 5 kuadrat Ini ada 2, 3, 5 ya Yang pangkatnya besar kan ini 5 kuadrat ya Maka kita ambillah 5 kuadrat ya Kemudian boleh beda Yang beda ada angka 2 Ada angka 3 ya kan Ini kalikan semuanya 5 kuadrat adalah 25 25 dikali dengan berapa nih 3 kali 2 kan 6 ya Maka ketemu 150 Inilah KPKnya Terus bagaimanakah dengan nilai FPB FPB itu faktor persekutuan terbesar Ambil angka berpangkat kecil Ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1 Tapi harus ingat Angkanya harus sama Dari 2 angka ini yang sama adalah 5 5 ada di sini Ini 5 juga muncul di sini ya Maka kita ambil 5 sebagai FPB-nya Dengan pangkat yang terkecil Bukan pangkat 2 ya Tapi 5 pangkat 1 Maka dapatlah FPB-nya 5 Hati-hati dengan soal tadi ya Seperti hasilnya di awal Jadi jumlah dari FPB dan KPK-nya Tadi FPB-nya adalah 150 kan Kemudian KPK-nya adalah 5 Maka kalau saya jumlahkan Maka hasilnya 155 Inilah hasil jumlahan dari FPB dan KPK Dari angka 25 dan 30 Oke terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya